Halo adik-adik superkit yang hebat-hebat, apa kabar hari ini? Senang ya hari ini sudah ketemu lagi dengan Laosu Cisandria, coba lihat Laosu sama siapa. Di kanan saya ada Laosu? Laosu Iwi. Di kiri saya ada Laosu? Laosu Tika. Wah hebat, Laosu yang hebat-hebat. Wah pasti adik-adik senang ya ketemu lagi Laosu Tika sama Laosu Iwi, sama Laosu Cisandria. Nah oleh sebab itu Laosu juga mau ngajak adik-adik memuliakan Tuhan kita karena Tuhan kita itu layak kita muliakan. Dia adalah kudus dan suci sampai selama-lamanya. Yuk kita memuji Tuhan bersama, mulialah namamu Tuhan. Kudus dan suci sampai selama-lamanya. Bulialah namamu Tuhan. Kau lihat rimaku jatuh tertinggi. Bulialah namamu Tuhan. Kudus dan suci sampai selama-lamanya. Kudus dan suci sampai selama-lamanya. Kau lihat rimaku jatuh tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Suci, suci, sucilah Tuhan Samanya Mulianlah nama-ku Tuhan Berang atasku melimpa Mulianlah nama-Mu Tuhan Kau banyak memuja tertinggi Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Suci, suci, sucilah Tuhan Samanya Suci engkau Tuhan selama-lamanya Mari kita masuk di dalam doa Bapak kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Kami bersyukur pada Tuhan Karena engkau begitu mulia, kudus, dan suci Sampai selama-lamanya Yang senantiasa memerihara kami Dan memberkati kami dengan limpahnya Terima kasih Bapak Saat ini juga kami datang Kami ingin memuliakan nama Tuhan Belah Tuhan memberikan kami Suara yang indah untuk kemuliaan namamu Terima kasih Bapak Kami serahkan waktu kami selanjutnya Dari awal hingga akhir Kedam tangan kuasamu Belah Tuhan yang hadir dan memimpin kami semua Kami berdoa dan mengucapkan syukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja Amin Nah Lause Apakah Lause senang hari ini? Oh senang banget Lause Oh Lause Tika senang karena apa sih? Karena Tuhan Yesus adalah sahabatnya Lause Waduh Kalau Lause Bibi senang gak hari ini? Senang banget Oh senang karena apa Lause? Karena Tuhan Yesus itu sangat baik buat saya Wah Berarti kita memang Beruntung ya Punya Tuhan yang begitu baik Yang sayang kita semua ya Nah kita juga mengajak adik-adik nyanyi bersama dengan sebuah lagu Halo-halo sahabat Kristus Lause mau gak jadi sahabatnya Kristus? Mau dong Setiga mau juga ya? Mau banget Mau banget ya Karena dia sahabat yang terbaik Ya Gak ada tandingannya ya Lause ya Yuk kita memuji Tuhan bersama Halo-halo sahabat Kristus Halo-halo-halo Hai sahabat Kristus Kita berjumpa lagi Senangkah hatimu Pada hari ini Belajar bersama lagi Halo-halo-halo Hai sahabat Kristus Kita maju bersama Hati iman dan akal Menuju pada Allah Memuliakan namanya Sampai selama-lamanya Halo-halo-halo Hai sahabat Kristus Kita berjumpa lagi Kita berjumpa lagi Senangkah hatimu Pada hari ini Belajar bersama lagi Halo-halo-halo Hai sahabat Kristus Kita maju bersama Hati iman dan akal Menuju pada Allah Menuju pada Allah Memuliakan namanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Wah Tuhan itu selalu dekat dengan kita Sebenarnya ya Dia begitu sayang kita Dan dia juga tahu semua Isi hati kita Nah Jadi kita tidak perlu takut Mau siang atau malam Tuhan selalu menjaga kita Semu Semua Semua Maka oleh sebab itu Sebelum kita dengar firman Tuhan Semua ngajak kita Memuji Tuhan bersama Allah selalu Dekat Alas selalu dekat Dengar kataku Selidiki hatiku Dan perbuatanku Allah selalu dekat Allah selalu dekat Bila malam gelap Allah tetap menjaga Dan melihatku Allah selalu dekat Dengar kataku Selidiki hatiku Dan perbuatanku Dan perbuatanku Allah selalu dekat Bila malam gelap Allah tetap menjaga Dan melihatku Allah tetap menjaga Dan melihatku Nah sebelum dengar firman Tuhan Mari kita berdoa ya Seminta lo sitika Pimpin kita dalam doa Mari adik-adik kita berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih Kami sudah boleh bernyanyi Untuk Tuhan Kami sudah boleh Menari untuk Tuhan Dan saat ini Kami mau mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Yesus tolong kami Agar kami boleh duduk diam Duduk manis Mendengarkan kebenaran Firman Tuhan Sehingga Firman Tuhan hari ini Boleh kami mengerti Dan boleh membuat kami Semakin semangat Untuk mengenal siapa Tuhan Melalui cerita pada hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Nah sebelum kita Dengar firman Tuhan Lose akan memperlihatkan Dua gambar ya Jadi Lose Bibi Sama Lose Tika Boleh turun dulu ya Kita lihat foto yang pertama Ada barang-barang Apa disitu ya Setiap barang ada dua-dua disitu Coba kita lihat Nah Tuh Ada apa yang hijau-hijau itu Wah lihat Itu ada daunnya Itu satu tangkai loh Satu tangkai Tapi daunnya Coba lihat Berbeda ya Satu Kok lonjong Terus yang satunya Kayak ada cabang tiga gitu ya Wah Satu tangkai Tangkai yang sama Tapi bisa keluar Daun yang berbeda ya Nah Coba kita lihat lagi Ada apa disitu Nah Oh iya Adik-adik Tahu gak itu daun apa Wah Pasti banyak yang gak tahu Itu daun apa Nah Kalau ada yang tahu Itu daun apa Boleh deh Kasih jawaban Ke W.A. Lose ya Terlose kasih hadiahnya Nah Lihat lagi ada apa Coba kita lihat Ada yang putih-putih dua disitu Nah itu ada kulit kerang ya Kerangnya itu kerang yang sama loh Jenis yang sama Tapi lihat Satu Agak Mulus ya Tapi lihat satunya Berduri-duri Tajum-tajam ya Wah Kerang yang sama Jenis yang sama Kenapa bisa berbeda ya Coba kita lihat lagi ada apa Tuh lihat ada satu yang hitam Ada satu yang putih Itu apa tuh Ah iya Itu batu ya Coba lihat batunya Sama-sama batu ya Tapi ada satu Berwarna hitam Terus satunya Berwarna putih Oh Oke Coba kita lihat lagi Nih ada apa nih Tuh ada dua gunting Coba lihat Guntingnya sama-sama gunting Kegunaannya juga sama Buat gunting sesuatu Tapi Beda warnanya ya Nah adik-adik yang masih terlalu kecil Kalau menggunakan gunting Harus hati-hati Harus dipandu sama Cece kokonya Atau orang tuanya Kalau sendiri takut nanti terluka ya Karena gunting Kalau sekali gunting Bisa melukai tangan kita Atau Merobekkan Barang ya Nah jadi harus hati-hati Kalau Main gunting Kalau pegang gunting Bagi yang masih terlalu kecil ya Tidak boleh sembarangan Gunting-gunting Bisa bahaya ya Nah itu gunting Sama gunanya Tapi Berbeda warnanya saja Coba kita lihat Ada apa lagi Nah tuh Ada dua buah pulpen ya Pulpennya Merek yang sama Tapi warnanya Berbeda Satu warna hitam Satu warna biru Kalau losus suka pakai pulpen itu Karena enak tulisnya ya Licin Lancar gitu ya Nah gunanya sama Tapi warnanya yang Berbeda saja Nah itu ya Gamp Foto yang pertama Sekarang kita mau lihat Foto yang kedua Ting Tuh Ada siapa disitu Wah Ada empat cewek Cantik disitu Ada yang kenal gak Coba lihat Tuh Baju biru itu siapa ya Tuh Bajunya Kayak baju losus sekarang Yang losus pakai loh Nah Pasti ada yang sudah kenal kan Ya itu adalah losus sendiri ya Tapi losus mau kalian lihat Yang baju putih Sama baju hitam Coba kalian lihat Lihat mukanya sama gak Tuh lihat Nah Itu mukanya sama loh Persis loh Apalagi kalau dia pakai baju yang sama Terus rambutnya disisir yang sama Wah Kita susah bedain loh Wah Adik-adik Kalau orang yang sama Dalam rahim ibunya Terus lahirnya sama-sama Itu biasa disebut apa Adik-adik tau gak Iya Itu namanya Kem Kembar ya Nah itu dia Yang baju putih sama baju hitam itu Dia kembaran loh ya Dia kembaran Kalau hak baik Sungkyung ya Itu Ki sungkyung Itu Ngaku kue Saya ingin ya Itu anak kuku saya ya Namanya Kin-kin sama Sian-sian Nah Kalau kita orang lain Susah bedain Mana yang si A dan si B Wah Tapi kalau bagi orang tuanya Pasti tidak susah ya Pasti gampang Kalau losu aja Kadang bisa salah Panggil dia Kalau dia datang ke rumahku Berdua Langsung aku panggil aja Mereka berduanya Lihat mana yang noleh Atau aku ke rumahnya Pas kalau ada mereka berdua Langsung aku panggil aja Mereka berdua Biar lihat mana yang noleh Karena takut salah ya Karena sering panggilnya Juga salah Nah Adik-adik Itulah kembaran yang Sangat mirip ya Tapi Semirip-miripnya Katanya Pasti ada Perbedaan Hanya orang tuanya Yang bisa membedakan Kalau kita orang lain Susah membedain Tapi Ada kembar yang Beda loh Benaran loh Kembar ada yang Satu laki-laki Satu perempuan Beda lagi Mukanya Tidak mirip Terus ada Sama-sama perempuan Tapi Satu keribu Satu Rurus Rambutnya Terus ada yang kembar Satu hitam Terus satunya putih Bersih gitu ya Nah Tapi Apakah adik-adik Punya saudara kembar Itu susah sekali ya Susah Kembar itu Tidak banyak Menurut Susveh Pada Tahun 1980-an Terjadi Sepertiga Peningkatan Nah Sebelumnya kan Sembilan Sekarang Dua belas Per seribu Kerakhirannya Nah Itu artinya Setiap tahun Di seluruh dunia Ada 1,6 juta Anak kembar Yang lahir Nah Itulah Kira-kira Demikian ya Sekarang Langsung Mau ngajak adik-adik Mau dengar Firman Tuhan bersama Duduk yang manis ya Buka telinganya Buka hatinya Biar firman Tuhan Merdu Di telinga kita Terus Indah Dan Subur Di hati kita Yuk Kita dengar bersama ya Bapak Abraham Dan Ibu Sarah Mempunyai Anak Bernama Isak Isak Tumbuh Dewasa Isak Memerlukan Seorang Istri Pada Waktu itu Hamba Bapak Abraham Bernama Eliezer Telah berhasil Menemukan Calon Istri Untuk Isak Isak Menikah Dengan Ripka Kemudian Mereka Tinggal Bersama Di Tanah Negeb Tetapi Hati Bu Ripka Menjadi Sedih Karena Sudah Lama Menikah Tapi Masih Belum Mempunyai Anak Mereka Ingin Punya Anak Pak Isak Pun Berdoa Kepada Tuhan Ya Tuhan Tolong Berikan Ripka Bayi Tuhan Menjawab Doa Pak Isak Buk Buk Ripka Akhirnya Bisa Hamil Wow Ternyata Tuhan Memberikan Dua Anak Sekaligus Di Damp Perutnya Buk Ripka Loh Ketika Tiba Waktunya Untuk Lahir Adik Bayi Itu Memegang Tumit Kakaknya Bayi Yang Pertama Kulitnya Merah Dan Berbulu Bernama Esau Bayi Yang Kedua Yang Memegang Tumit Kakaknya Bernama Yakub Esau Tumbuh Menjadi Dewasa Esau Suka Berburu Dan Esau Suka Tinggal Di Padang Yakub Pun Tumbuh Menjadi Dewasa Yakub Suka Memasak Dan Yakub Suka Tinggal Di Kemah Pada Waktu Itu Ketika Yakub Sedang Memasak Lalu Datanglah Esau Dengan Lelah Dari Padang Kata Esau Kepada Yakub Berikan Akhiranya Aku Menghirup Sedikit Dari Yang Merah Merah Itu Tetapi Kata Yakub Jualah Dahulu Kepadaku Hak Keselungan Sahut Esau Sebentar Lagi Aku Akan Mati Apakah Gunanya Bagiku Hak Keselungan Itu Kata Yakub Bersumpahlah Dahulu Kepadaku Maka Bersumpahlah Ia Kepada Yakub Dan Dijualnya Hak Keselungannya Kepadanya Lalu Yakub Memberikan Roti Dan Masakan Kacang Merah Itu Kepada Esau Ia Makan Dan Minum Lalu Berdiri Dan Pergi Demikianlah Esau Memandang Ringan Hak Keselungan Itu Suatu Hari Pak Isak Sudah Tua Dan Matanya Pun Kabur Dia Memanggil Esau Dan Akan Memberi Doa Berkatnya Kepada Esau Tetapi Sebelum Berdoa Pak Isak Menyuruh Esau Untuk Berburu Dan Memasak Makan Enak Untuk Dia Makan Ibu Ripka Mendengar Semuanya Karena Ibu Ripka Sangat Sayang Kepada Yaakub Maka Ibu Ripka Menyuruh Yaakub Menyamar Sebagai Esau Lalu Yaakub Mengenakan Baju Milik Esau Dan Memakai Bulu-bulu Agak Mirip Dengan Esau Yaakub Masuk Membawa Makanan Serta Mengaku Dia Adalah Esau Dan Pak Isak Pun Meramah Rabah Setelah Makan Lalu Pak Isak Berdoa Memberikan Berkat Kepadanya Ketika Yaakub Yang Menyamar Sudah Keluar Lalu Masuklah Esau Yang Membuah Makanan Dari Berbulu Pak Isau Berkata Siapakah Engkau Dan Pak Isak Terkejut Karena Dia Adalah Esau Pak Isak Dan Esau Tahu Bahwa Yaakub Telah Menipunya Dan Yaakub Telah Mengambil Doa Berkat Dari Esau Akhirnya Esau Menjadi Sangat Marah Kepada Yaakub Dan Akan Mencarinya Sampai Ketemu Nah Adik-adik Yaakub Itu Mengira Dia dapat Menipu Untuk Mendapatkan Janji-janji Allah Itu Tidak Benar Sesungguhnya Allah Telah Memiri Yaakub Untuk Mendapatkan Warisan Dan Janji-janjinya Untuk Yaakub Dan Keturunannya Dan Allah Menepati Janjinya Itu Kalau Allah Berkata Bahwa Dia Mengasih Kalian Dan Akan Memberi Kalian Hal-hal Yang Baik Dia Pasti Melakukannya Jadi Kita Tidak Perlu Melakukan Hal-hal Yang Buruk Tidak Perlu Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Untuk Memperoleh Sesuatu Yang Baik Demikianlah Firman Tuhan Kita Hari Ini Nah Adik-adik Tadi Kita Sudah Mendengar Firman Tuhan Sekarang Loh Semua Adik-adik Semua Kita Membaca Satu Ayat Firman Tuhan Yang Ada Di Kolose Pasal Tiga Ayat Sembilan Kita Akan Baca Bersama Sama Satu Dua Tiga Jangan Lagi Kamu Saling Mendustai Wah Gampang Pendek Coba Kita Hafal Bersama Sama Kolose Pasal Tiga Ayat Sembilan Jangan Lagi Kamu Saling Mendustai Wah Tuhan Itu Tidak Suka Kalau Kita Itu Berbohong Mendustai Tuhan Ingin Kita Jadi Orang Yang Jujur Dan Baik Kalau Kita Ingin Memperoleh Sesuatu Kita Juga Tidak Boleh Curang Tidak Boleh Berdust Berdusta Harus Melakukan Hal-hal Yang Baik Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Baik Jadi Bukan Berbuat Jahat Untuk Mendapatkan Yang Baik Tidak Boleh Seperti Begitu Pasti Tuhan Tidak Senang Sesungguhnya Tuhan Sudah Tahu Tuhan Sudah Menetapkan Setiap Langkah Langkah Manusia Yang Hidup Berkenan Kepadanya Kalau Tuhan Aja Begitu Baik Sayang Kita Pasti Tuhan Tidak Pernah Ingkar Janji Kalau Tuhan Berjanji Ingin Memberi Kita Sesuatu Yang Baik Pasti Tuhan Menepati Janjinya Jadi Tidak Perlu Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Untuk Mendapatkannya Karena Tuhan Tahu Yang Terbaik Untuk Kita Semu Semua Karena Tuhan Menetapkan Langkah Langkah Kita Semu Semua Oleh Sebab Itu Yuk Kita Mengajak Adik-adik Semuanya Nyanyi Sebuah Lagu Tuhan Menetapkan Langkah Orang Tuhan Menetapkan Langkah Langkah Orang Yang Hidupnya Berkenal Kepadanya Apabila Ia Jatuh Tak Sampai Terketak Sebab Tuhan Menopang Tangannya 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 Sebab Tuhan Menopang Tangannya Apabila Ia Jatuh Tak Sampai Terketak Sebab Tuhan Menopang Tangannya Tuhan Tuhan Menetapkan Langkah Langkah Orang Yang Hidupnya Berkenal Kepadanya Apabila Ia Jatuh Tak Sampai Terketak Sebab Tuhan Menopang Tangannya 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 Sebab Tuhan Menopang Tangannya Apabila Ia Jatuh Tak Sampai Terketak Sebab Tuhan Menopang Tangannya Sebab Tuhan Menopang Tangannya Sebab Tuhan Menopang Tangannya Tuhan Sekarang Sekarang Mau Masuk Di Dalam Doa Loh Si Bibi Pimpin Doa Tuhan Yesus Sungguh Kami Bersyukur Buat Hari Ini Karena Tuhan Yesus Begitu Baik Buat Kami Sehingga Kami Diperhatikan Oleh Tuhan Dipelihara Oleh Tuhan Dengan Baik Kami Sungguh Bersyukur Hari Ini Kami Boleh Mengikuti Ibadah Sekolah Minggu Bahkan Kami Bersyukur Kami Mendengar Firman Tuhan Kami Mau Ya Tuhan Firman Mu Itu Menjadi Milik Kami Dan Memberkati Setiap Kehidupan Kami Agar Kami Boleh Menjadi Anak Anak Yang Bertumbuh Di Dalam Tuhan Boleh Mengasihi Sesama Kami Bahkan Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Terima Kasih Tuhan Yesus Ini Doa Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Haleluya Amin Oke Bye Sampai Ketemu Lagi Ya God Bless You